Assalamualaikum pemirsa Oke kali ini saya ada servisan amplifier merek Toa Ini biasa digunakan di musola atau di masjid Kita cek kerusakannya Disini lampu indikator langsung menyala Indikator power saja ya Ini sudah saya sambungkan ke speaker dan mikrofon Untuk mikrofon di channel 1 ini Kita buka penuh Ini sudah kita buka penuh ya Di indikator peak dan signal ini tidak menyala Biasanya kalau normal kita ketuk seperti ini Ini berkedip Dan master sudah kita buka full juga ini Tidak ada reaksi sama sekali di peak dan signal Oke langsung saja kita buka amplinya Oke ini bagian dalamnya Menggunakan dua buah transistor C5198 ini NPN semua ya dua-duanya ya Tidak seperti ampli OCL Yang disitu ada dua transistor NPN dan PNP Untuk C5198 ini outputnya tidak terlalu tinggi ya Tidak seperti C5200 Karena untuk seri ini ZA2060 Keluarannya cuma 60W Namun untuk ampli Towa Meskipun Wattnya kecil Namun suaranya bisa keras Ini sudah menjadi karakter ampli Towa sejak dulu Kita lihat untuk pilihan outputnya Dan juga untuk DC input ini menggunakan 24V DC 8A Dan disini trafo nya ada dua Yang pertama trafo step down biasa Disitu tertulis tegangan 26V 6A Dan yang satunya adalah trafo penyesuai impedansi Ini terhubung ke outputnya sini ya Ini impedansinya kita lihat Ada beberapa pilihan Oke langsung saja ke kerusakannya Untuk kerusakan jenis ini Indikator lampunya menyala Namun untuk output ke speaker atau ke hornnya tidak ada Dan untuk indikator peak dan signalnya tidak bergedip Ini kemungkinan besar untuk power amplinya tidak bekerja Terutama untuk ampli Towa 90% ya Bahkan 99% untuk kerusakan itu di output ini Ini transistor outputnya sering sekali short Biasanya ditandai dengan putusnya si kering ini ya Ini adalah si kering 7,5A tulisannya Kita lihat Ini pertama kita akan mengecek si kering ini Oke kita lepas dulu si keringnya Oke belum kita cek pakai tester sudah kelihatan Tengahnya kita lihat ya Di dalam terputus Dan jika pemirsa mengalami ini semua Jangan langsung diganti si keringnya Karena putusnya si kering tentu saja menandakan bahwa rangkaian tidak beres atau short Jika kita mengganti si kering langsung Maka si kering tersebut akan putus lagi Meskipun kita ganti berkali-kali Oke untuk mengecek transistor C5198 ini Saya ada cara yang lebih mudah Tanpa melepas semua baut ini ya Jadi PCB atau modul amplifier ini tetap disini Kita tidak melepasnya Karena saya sudah terbiasa melakukan ini Caranya adalah dengan memotong kakinya Karena kemungkinan besar yang rusak adalah transistornya Kita cukup memotong kaki transistor ini Kita lepas dulu bautnya Kita sisakan sekitar 2mm atau 3mm dari PCBnya Seperti ini Oke selanjutnya kita cek menggunakan multitester Untuk hasilnya Nanti meskipun yang rusak cuma 1 buah transistor Ataupun 2-duanya rusak Kita akan mengganti kedua-duanya Karena untuk mengganti transistor output Yang transistor ini berada dalam sebuah rangkaian yang sama Tentu saja bekerja sama Maka penguatannya pun harus seimbang ya Kalau tidak seimbang Nanti akan cepat rusak lagi Ataupun suaranya tidak baik Oke langsung saja kita tes transistornya Kita gunakan Sekala x 1kΩ Kita lihat dengan menggunakan tester analog Untuk transistor ini Untuk transistor ini urutannya adalah Ini kaki basis Kolektor dan ini emitter Oke untuk cara pengetesannya Karena transistor C5198 ini jenisnya NPN Untuk probe hitam Kita sentuhkan di basis Sementara kolektornya dapat probe merah Dan jarum bergerak Setelah itu kita pindahkan probe merahnya ke emitter Dan jarum juga bergerak Lalu langsung kita balik Probe merah di basis Ini tidak bergerak Berarti normal ya Transistornya tidak short Basis dapat probe merah Dan sekarang kolektor dapat probe hitam Juga tidak bergerak Berarti normal Dilanjutkan emitter dan kolektornya Ini juga tidak short Kita balik tidak short Berarti transistor ini normal Ini yang satu Kemudian transistor yang satunya Kita lakukan pengecekan yang sama Untuk basis Dapat probe hitam Ini sepertinya short ini ya Karena mentok ini Untuk jarumnya Nanti kita lihat setelah kita balik Seperti ini Dan kita balik untuk basisnya Ini probe merah Langsung kita balik Probe merah di basis Ini tetap bergerak Jarumnya ya Kita bolak-balik semuanya Bergerak ini Emitter dan kolektornya Juga bergerak Ini bisa kita pastikan Bahwa transistor ini Jebol atau short Oke yang short atau rusak Cuman satu transistor Namun saya akan mengganti Keduanya Kita ganti dua-duanya Dan saya sudah mempersiapkan Untuk penggantinya Ini menggunakan transistor Ori cabutan toa juga Ini Ini satu amplifier Penguatannya sama Dan ini untuk kakinya Sudah saya potong Kita sesuaikan tingginya Langsung kita pasang Terima kasih telah menonton! Dan selanjutnya Langsung saja kita solder disini Terima kasih telah menonton! Oke seperti ini Cara praktisnya ya Kita tidak perlu melepas PCB-nya Dan kita periksa solderanya Sudah merekat sempurna Oke setelah transistor kita ganti Dan kita pasang Saatnya kita mengganti Si kring ini Ini penggantinya Oke sudah kita pasang Langsung saja kita coba Amplinya Dan karena saya mencobanya Menggunakan salon biasa Atau speaker Dengan imbedansi 8 ohm ya Speaker umum Bukan menggunakan horn Maka saya pasang Di pin ini Pilihannya di 4 ohm 4 ohm dengan tegangan 15,5 volt Ini ground dan ini positifnya Kalau ini biasanya kita gunakan Saat menggunakan horn Dengan imbedansi tinggi Dan untuk channel mic Saya pakai channel 1 Oke langsung kita coba Kita colokin stakernya Dan lampu indikator sudah menyala Lalu kita buka untuk masternya Separohnya ini jam 12 Disini Dan untuk channel 1 Kita buka sedikit saja Oke disini sudah ada signalnya Check Kita keraskan Taste Percobaan Oke untuk Ampli sudah jadi ini Suaranya lumayan keras Disini bisa kita atur tune-nya Di bass dan treble-nya Oke lumayan Oke sudah jadi ya Transistornya yang short Dan juga si krimnya yang putus Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh